Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di belakang rumah Dan saya mengambil latar belakang gambar ini adalah Pohon pandan Ada inspirasi atau pelajaran yang sangat berharga Dari daun pandan ini atau pohon pandan ini Yang tumbuh subur Di kot atau selokan Tempat pembuangan kotoran Atau kotoran air Hasil cucian piring Dari kamar mandi Dan tempat cuci pakaian Dia akan masuk ke Kot ini atau keselokan ini Dimana Pandan-pandang yang tumbuh subur ini Tumbuh subur Dan tetap harum Ini Meskipun semua kotoran masuk Ketepat ini Dia akan tetap tumbuh subur Dan Memberikan Harum Kepada kita semua Bahkan Digunakan oleh Ibu-ibu rumah tangga Untuk keperluan Masak Masak Memasak Apa yang ingin saya sampaikan Di tempat ini Manusia Bisa berdialog Dengan dirinya sendiri Dengan alam sekitarnya Dan dengan orang lain Dengan diri sendiri Ia selalu Tafakor Dan merenung Diri Pada dirinya sendiri Dan dengan Mengatakan Atau berdialog Dengan diri sendiri Maka muncullah Kejujuran Kejujuran Dia akan berkata Apa adanya Dia akan berkata Apa yang terjadi Pada dirinya Tidak ada Satupun yang ditutupi Itu kalau Mau bicara Pada dirinya sendiri Sehingga itu disebutkan Intropeksi Ketika ada Hal yang salah Yang kurang berkenan Pada orang lain Atau Ada hal yang salah Pada dirinya Maka dia berusaha Memperbaikinya Dan ketika ada Hal yang lebih Atau yang Baik Pada dirinya Dia akan tetap Menjaganya Dan Lebih memperbaiki Kualitas hidupnya Supaya bisa Bermanfaat Dan berguna Bagi orang lain Yang kedua adalah Berdialog Dengan alam Nah Seperti ini Kita Mengambil Momen Di tempat ini Berdialog Dengan alam Sekitar Terutama Dengan pandan ini Kita akan Bisa Melihat Atau Pelajaran yang Berharga Dari pandan ini Ini baru Salah satu Tumbuhan Yang berada di alam Sekitar kita Dan yang ketiga Adalah Berdialog Dengan orang lain Ketika kita Berdialog Dengan orang lain Pasti Kita tidak akan Jujur Kita akan Menatakan Kepada orang lain Hal-hal yang terbaik Tentang diri kita Sedangkan hal-hal yang buruk Kita Sembunyikan Dan kita simpan Dalam hati Karena apa Kita butuh Pengakuan Bahwa kita Orang hebat Kita paling Jago Tapi Ada hal yang Tidak baik Hal-hal yang buruk Tidak pernah Kita ceritakan Kepada orang lain Nah itulah Kita Manusia Saya tidak akan Membahas Dua Hal tersebut Yang berbicara Pada diri sendiri Dan berbicara Kepada manusia Tetapi Kita bicara Kepada alam Pandan ini Seperti saya Katakan tadi Meski Hidupnya Atau Tumbuh Di God Tetap Memberikan Haruk Tidak akan Merubah Pandan ini Tidak akan Merubah Harumnya Meskipun Seluruh Kotoran Masuk ke Tempat ini Pelajaran Apa yang bisa Kita petik Dari Pandan ini Berikan Hal yang Terbaik Kepada orang lain Meskipun Kita sering Dijelekkan Di fitnah Kita tetap Berusaha Memberikan hal Yang terbaik Kepada orang lain Biarlah Allah Yang akan Menilai diri kita Dan jangan Menjadi Hakim Atas diri orang lain Dan Jangan pula Mengambil Hak Allah Misalnya Mengharam-haramkan Seperti Sepertinya Kita menjadi Paniti Di akhir Kau masuk Sorga Kau masuk Masuk Neraka Seperti kita Sendiri yang Menjadi Tuhan Atas diri orang lain Akhirnya Apa yang terjadi Justru Akan Merusak Mental Dan kita Tidak akan Mendapatkan Kebahagiaan Dalam hidup ini Kita Lebih banyak Mengurus Diri orang lain Ketimbang Kita Tidak pernah Bahkan Kurang Melakukan Introveksi Memperbaiki Diri sendiri Memperbaiki Kualitas Hidup ini Adalah Lebih baik Daripada Menghujat Memfitnah Dan Menjelekan Orang lain Lihatlah Pandan ini Dia akan tetap Tumbuh subur Harum Dan berguna Bagi orang lain Meskipun Dia tumbuh Di selokan Atau di got Dimana Seluruh kotoran Air Masuk Ketempat ini Kenapa Kita bisa Belajar Dengan Pandan ini Semoga Ini sangat Bermanfaat Bagi kita Semua Termasuk Pada diri Saya Sendiri Akhirnya Kita hanya Bisa belajar Dari Alam Dan Salah satunya Pandan ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh